Intro Secara mengejutkan, timnas Indonesia U19 harus tersingkir dari piala AFFU 19-2022. Meski dalam laga terakhir, timnas Indonesia U19 berhasil menang besar atas timnas Myanmar U19. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot BKC tersebut berhasil dimenangkan oleh skuad Garuda Muda dengan skor 5-1. Sementara laga penentu lainnya yang juga berlangsung pada waktu yang sama antara Vietnam dan Thailand berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan demikian, ketiga tim yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand pun memiliki poin yang sama, yaitu 11 poin di kelasmen akhir piala AFFU 19-2022. Meski anak asuhan Sinta Iyong memiliki poin, 11 sama poinnya dengan Vietnam dan Thailand, namun timnas Indonesia kalah hat-to-hat. Yang laga sebelumnya timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 atas Vietnam. Berdasarkan regulasi dari AFF sendiri, antara tiga tim teratas yang memiliki poin sama, maka harus ditentukan dengan head-to-head pertandingan. Dan hasilnya, Vietnam dan Thailand pun yang berhak lolos ke semifinal. Sebagai peringkat pertama dan kedua kelasmen akhir grup apiala AFFU 19-2022. Tetapi laga terakhir antara timnas Vietnam melawan timnas Thailand, yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut. Menurut banyak orang memang disengaja dilakukan dengan hasil akhir imbang 1-1 oleh kedua tim. Kecurigaan terjadi ketika laga Vietnam melawan Thailand. Kedua tim sama-sama mengendurkan permainan ketika skor sudah imbang 1-1 pada menit ke-76 babak kedua. Padahal sisa waktu masih tersisa cukup banyak. Tetapi kedua tim hanya memainkan bola di daerahnya sendiri. Dan lebih parahnya jelang berakhirnya pertandingan. Banyak pemain mulai mengulur-ulur waktu dengan berpura-pura, nalami cedera, dan meminta perawatan dari tim medis. Hal tersebutlah yang menjadi sorotan netizen. Hasil pertandingan Vietnam melawan Thailand pun menimbulkan kemarahan dari netizen di media sosial. Para netizen menduga kedua tim melakukan main mata demi bisa lolos ke semifinal sekaligus menyingkirkan tim tuan rumah timnas Indonesia. Sedangkan akun Instagram AFF pun dibanjiri komentar kecaman dari para netizen Indonesia. Netizen Indonesia mengecam bahwa timnas Vietnam dan timnas Thailand bermain secara tidak sportif. Terima kasih telah menonton!